Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepala BNPB Legend TNI Ghanif Warsito meninjau kondisi rumah sakit lapangan Indrapura di Surabaya pada Jumat pagi. Kita segera bergabung dengan rekan Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Reno, apa tujuan kedatangan Kepala BNPB ke rumah sakit lapangan Indrapura pada hari ini? Selamat siang Egan dan pemirsa. Tadi kedatangan Kepala BNPB Legend TNI Ghanif Warsito ke rumah sakit lapangan Indrapura adalah untuk memastikan kesiapan dari RSLI ini untuk menampung pasien COVID-19. Utamanya dari kluster bangkalan yang sampai dengan saat ini masih menjadi sorotan dari berbagai pihak. Tadi kami juga sempat mendengarkan pemaparan dari pihak pengelola rumah sakit lapangan Indrapura Surabaya yang mengatakan bahwa khusus dari kluster bangkalan yang dirawat di RSLI ini ada sebanyak 110 orang dari 269 pasien COVID-19 yang dirawat di RSLI Surabaya. Yang menjadi catatan lainnya adalah tadi disampaikan bahwa dari 110 orang tersebut, 90% di antaranya ini CT-nya, CT value-nya di bawah 25. Ini berarti virus yang berada dalam 90% orang tersebut masih infeksius. Sedangkan 10% sisanya ini CT-nya di atas 25, namun itu pun hanya di angka 26 ataupun 27 saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari 110 pasien COVID-19 kluster bangkalan yang dirawat di RSLI ini masih mengidap virus corona yang masih sifatnya adalah infeksius. Itu tadi yang tersampaikan dalam pemaparan di hadapan Kepala BNPB. Kemudian hal lain, dari 110 pasien COVID-19 kluster bangkalan, hanya 1-2% saja yang sudah tervaksin sedangkan lainnya ini masih belum tervaksin. Ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Selain pemaparan terkait dengan bagaimana update jumlah pasien COVID-19 di RSLI ini, tadi juga tim dokter di Rumah Sakit Lapangan Indrapura memaparkan, mengeluhkan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah terkait dengan adanya beberapa pasien dari kluster tertentu yang masih mencoba untuk kabur dari masa isolasi di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Untuk itulah tadi tim dokter juga di hadapan Kepala BNPB, Legend TNI, Ghani Warsito, meminta adanya bantuan penebalan keamanan. Supaya potensi fisik antara tim dokter tenaga kesehatan dengan pasien yang mencoba kabur tersebut ini bisa betul-betul diminimalisir. Kemudian hal lain juga kami sampaikan, yang kami dapatkan informasinya tadi adalah dari 269 orang yang sampai dengan saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Lapangan. Ini berarti untuk bet okupansi rate atau BOR di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya mencapai 67,25 persen. Karena untuk jumlah bet yang tersedia di Rumah Sakit Lapangan ini sebanyak 400. Dan tadi dikatakan bahwa kalau menyentuh angka 300, maka ini akan dilakukan upaya perluasan bet isolasi. Tadi disampaikan untuk upaya perluasan utama, kalau memang hal tersebut terjadi, akan ditambahkan sedikitnya 75 bet terlebih dahulu. Tetapi ini masih akan melihat bagaimana perkembangan-perkembangan selanjutnya. Tadi kami juga mendapatkan informasi, setidaknya hari ini akan ada tambahan pasien COVID-19 lagi yang akan diisolasi di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Yakni sebanyak 8 orang dari klaster suatu pabrik di kawasan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan lagi-lagi dari klaster Kabupaten Bangkalan. Nah terkait dengan permasalahan ini, Kepala BNPB Legend TNI Ghani Parasito mengingatkan kepada seluruh pihak untuk lagi-lagi yang paling utama adalah mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan menjadi harga mati. Meskipun sudah divaksin, tapi tetap diharapkan seluruh pihak, baik itu tim dokter, tim tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum, ini bisa tetap menerapkan protokol kesehatan. Egan dan pemirsa, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Kepala BNPB Legend TNI Ghani Parasito berikut ini. Nah konsepnya seperti itu. Kemudian apa yang kita lakukan di lapangan? Yang pertama, kita melakukan asesmen pendampingan kepada saat gas COVID di daerah untuk bisa mengelola, melakukan tata kelola atau manajen lapangan dengan tepat. Nah kemudian yang kedua, kita melakukan penguatan-penguatan, baik itu penguatan secara personil, tenaga kesehatan, tenaga TNI Polri, ya terkait dengan pelonjakan itu. Egan sebelum saya kembalikan ke Anda, ada satu permasalahan lagi yang tadi juga disampaikan kepada Kepala BNPB Legend TNI Ghani Parasito, yaitu terkait dengan perbandingan antara jumlah lab yang mengerjakan sampel dengan jumlah sampel testing yang dilakukan ini tidak sebanding. Sehingga banyak sampel yang membeludak, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Hal ini diharapkan betul-betul menjadi atensi dari pihak pemerintah. Egan, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio.